Halo assalamualaikum guys kembali lagi dengan keluyuran yuk Oke guys ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya ya Setelah dari Bukit Holbung kami melanjutkan perjalanan ke kecamatan Palipi yang ada di kebupaten Samosir Dan kami memutuskan untuk nyebram menggunakan kapal Dari Bukit Holbung kalian lurus aja ke bawah mengikuti jalannya ya Dan akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah Nah kami menempuh perjalanan sekitar 10 menit untuk sampai di pelabuhannya Kalau kalian takut nyasar tadi saranin tanya aja sama warga sekitar Dimana pelabuhan terdekat untuk sampai ke Palipi Oh ini pelabuhannya guys Ada kapal Ada kapal Iya pak Iya pak Mau nyebrang ke Palipi Enggak satu kan satu aja pak Langsung berangkat Satu aja langsung berangkat nih Kalau memang bisa kami aja berangkat ya berangkat aja Oke kasih pak Oh iya enak kali coba Udah mau berangkat Berangkat lagi Sembiring Sembiring Masuk kemana Sembiring? Aku simbolon Sembiring? Meliala? Langkat sana? Enggak, masuk kemana merga apa disi koloh gabung merganya? Eh, itu lah pak, gak tau lah pak Berapa mamanya? Berapa pak nyebrang? 5.001 orang, berarti sama keretanya 15.000 Oke, lima menit aja Pulang ya, temannya satu lagi ya Kalau ke Palipi kan pak, kita udah tiambil kanan ya? Ini ke kanan tuh jalan yang itu tuh Kan nanti naik tuh atas ke kanan Barang ke kanan Terus aja itu udah masuk ke camatan Palipi Ya itulah kan ada yang bergantung jalan itu yang ada tiang listrik Barangnya kesitu, sama terus Oh iya iya Terima kasih pak Bersambung Jetzt ni lagi lewatnya ya Ya Merah, berapa rezeki pak? Merah, rezeki Dada, ada Dimakan tau ya Iya dimakan Dapat kantes Guys, dapat ke atas Hah? Pokoknya nanti udah nyebrang Belok kanan kita nyebrang kakal pribadi guys gak ada orang ini dapat kates guys guys kita mau kemana nyebrang guys mau ke palipi kata bapak itu palipi itu disana tuh guys jadi nanti udah nyebrana baru kita belok kanan tuh view nya jadi kami ini ada di pelabuhan yang dekat dari bukit Holbum guys dan cuma ada kami aja langsung nyebrang dia nyebrangnya itu 1 orang 5 ribu 1 kereta 5 ribu jadi kami 2 orang 1 kereta 15 ribu oke guys jadi kami lagi ada di kampal menyebrang ke palipi guys dan tadi tari dikasih supaya selalu bapak-bapaknya dan katanya harus dimakan jadi mau gak mau harus dimakan ya tapi memang tari mau sih manis guys mantap jadi guys itu itu mungkin Holbum yang tadi kita datengin dan palipi itu ada disana yeay udah mau nyampe kita ke kanan let's go Oke kita ke kanan Oke Pak mau nanya Ini kan palipi kan Ini kan asfal nih Baru belok Oke guys, jadi kami mau ditunjukkan jalannya guys Dianterin lagi Aduh, yang mana sih palipi tuh Tapi susah memang dideskripsikan Palip itu kesempatan luas Dan itu juga bukan tempat wisata Karena semua juga view nya ada netoma kan Selamat datang di desa palipi Loh, gak gini Gak gini bang bang Aduh Aduh Udah lanjut aja Pak Oh Iya Iya Gak tau gak pak Pertanyaan guys Lalalalalala Hai manalah dia nyaranalah Hai Hai Oh ini ya Pak iya ini kan ini kan terapa itu ini ini kan ada yang ada sampai mobil itu lah ya iya tadi kumpulan ini kan mintaan pemberhentian oke deh kasih ya Pak ya iya 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 pak iya mana iya iya kayaknya bukan tembak kan menghargai kita iya maksudnya ini ada orang nyuci terus jangan aja terus kan belum buntu kan ada orang mandi guys ada orang nyuci buntu gak? buntu ya? buntu 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 nyampe di palipi oh bangku bang tolonglah dulu bang kami mau ke palipi tapi yang pemandangannya kayak gini ini tadi pake tuh kan bilang ini atau gini ini aja dia debat tapi hp hp ku gak terang dia coba postingnya palipi gitu aja sedangkan palipi kan ini aspal tuh kan masuk dia simbolon simbolon kalau kita dari sini di sini berarti nama tempatnya itu bukan palipi ya bukan jadi masuk ke daerah simbolon simbolon jadi kalau kita dari sini kira-kira 5-6 kg sebelum penatapan apa tadi? penatapan penatapan sampean penatapan sampean rumah makan menu disana ditulis besar-besar hayam napi nadar panggang ayam panggang kan pake 200 meter sebelum itu belok kiri belok kiri ada jembatan udah simpeng kiri langsung itu langsung itu aduh jadi guys tadi mau sedikit cerita nih jadi kan setelah tadi ditunjukin kan sama bapak-bapaknya tadi tanya pak lokasi ini dimana tadi tunjukin tuh videonya tuh yang kayak gini guys video ini kan dibilang lokasinya tuh palipi dan kami sekarang juga posisinya udah dipalipikan, ditunjukin dan kami dibawa kesini guys gak sesuai sama yang kami harapkan dan setelah kami tanya abang-abang yang disini guys, abang itu lagi nyuci, katanya itu bukan daerah palipi guys, itu daerah simbolon dan karena abang itu mau ke arah pengururan, jadi kami inilah diajak bareng sama abang itu setelah abang itu nyuci gitu kan, nanti diarahin lokasinya, sesuai yang tari pengen jadi tari pengen bukti ini, bener gak sih itu lokasinya yang bener sesuai yang tari pengen guys dan kata mereka itu palipi itu luas ini guys oke guys jadi kami mau lanjut lagi perjalanan dan diantarin sama warga sekitar, karena dia kebetulan mau ke pengururan, ternyata lokasi itu guys, katanya itu bukan di palipi tapi ini simbolon nah, apakah itu betul? ikutin terus ya guys let's go bismillahirrahmanirrahim oh iya iya inilah iya kan iya kan oh iya guys ini guys iya 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 ini bener lah iya 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 bener bang ini iya bener berarti kami lewati tadi ya iya lah iya bener iya 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 tadi yang abang itu bilang bener bang iya bener iya bener iya bener iya iya ini simbok ya bener-bener ya bener-bener nih yang macam gunung satunya iya 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 Hai ah keren yang ini tahu jalan dia ini mana enggak tahu betul kawan rombongan lagi boleh apapun tak persen sama kita kita boleh turutnya kilis Oh bisa-bisa nanti kita bisa tukar abang Instagram ada YouTube ada YouTube Oh bisa lambang saling subscribe keren kali ini juga masuk YouTube nanti jadi kalau orang sini bilang ini wisata pak deh nggak ada namanya terus panatapan itu ke bawah lebih enak lagi sebelah kiri nanti ada macam rumah makan bertingkat ada piunya ke bawah ada macam pondok-pondok ke bawah ada tenda-tenda biru ke bawah tapi kereta nggak boleh masuk harus jalan kaki ke bawah nanti tuh macam apa lah jadinya misalkan kita udah ditanami belian buah-buahan gitu Oh itu air hangat mana air hangat ya Bang Oh pantas lah bubuk belerang ini deh belerang udah aliran air hangat itu mendidih Bang iyalah tuh iya guys iya guys ini ada aliran air hangat wadah simbolon viewnya disitu ya iya bener aku ingat itu sama temboknya ini kan betul yang di video tadi ada tembok sebelah kiri nah macam batu-batu ini belerang iya iya bang ya we mantap-mantap ada kerbau wah disini aroma belerangnya lumayan terasa guys akhirnya nyampe ternyata nggak jauh sih dari tempat kami tadi dan ini ini tadi kami lewatin guys ya makanya kami nggak tahu disini posisinya jadi kami nyasar ini menti itu guys guys wah kayaknya disini memang ada kandungan belerang masih belubuk-belubuk wah 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 amazing wah ini lebih besar belubuknya belubuk eh eh tadi takut gendel ini guys wah tapi ini gaya agak besar gitu dan itu semua mendidih airnya guys tadi mau pegang tapi takut panas tapi kita tes ya nggak hangat hangat tapi dia belubuk-belubuk dan itu dia view nya guys keren banget oke guys bang nama bang tadi saya lupa lupa kenalan kita oh perningotan setinjak oke bang jadi gini kan biar kita nggak nggak terjadi salah paham sama nanti yang nonton jadi ini lokasinya namanya apa bang lokasi sampean air kerangat inilah air kerangat pertama dapat oh oh ini air hangat dia gitu ya bang ya air hangat jadi ini ini bisa dikatakan kabupaten eh kecamatan palipi nggak sih masih kecamatan palipi bukan desa palipi ya desanya simbolon oke guys jadi tuh guys ini lokasinya ada di kecamatan palipi cuman desanya simbolon enggak jadi jangan sampai salah kalian ya hehehe di sini view nya tuh keren banget oh iya guys ternyata abang ini juga punya nih channel youtube nih namanya jangan lupa di like comment and subscribe mantap mantap hehehe oke makasih ya bang ya oke kakak makasih ya kakak oke 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 guys akhirnya tari nyampe ke tempat yang memang tari pengen datengin ternyata guys Denny memang masih di berada di kecamatan palipi cuman bukan desa palipi ya guys ini berada di desa simbolon kalau desa palipi itu yang tadi yang kami nyasar itu guys dan view nya memang keren banget ini dia guys di tempat yang 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 di air hangat itu kan air hangat mungkin ini sebetulnya udah ada air hangatnya tapi belum dipelola gitu oke guys jadi kami mau lanjut ke tempat selanjutnya let's go aduh jadi guys sebenarnya lokasi ini udah kami lewatin tadi guys tadi kan kita setelah dari pelabuhan kan belok kanan tuh kan lurus aja nah ternyata lokasi ini ada di sebelah kanan juga guys cuman karena kami gak memperhatikan ya kami kelewatan deh nah buat kalian yang pengen ke lokasi ini gak usah khawatir kalian lihat aja tuh lokasinya persis di depan rumah makan sampean yang ada tulisan ayam napi nadar ya guys jadi kalo kalian main-main ke palipi tari rekomendasiin sih sehingga ke lokasi ini karena udah gratis view-nya bagus pokoknya instagramable banget deh guys tuh liat guys view-nya keren banget kan disana ada pebab bapak lagi naik sampen guys masya Allah keren banget sih ini oke deh guys jadi kami mau lanjut nih ke tempat selanjutnya let's go guys guys gak bisa ngomong lagi guys speechless dan ini dia view-nya Bonandalo guys oh my god oh my god selasa di tempat tidur ya guys selamat menikmati selamat menikmati